Di desa Bawo Zawa, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan Sumatera Utara, digegerka dengan penemuan jenazah di tengah hutan. Polisi dan warga langsung menyisiri hutan untuk memeriksa keberadaan jenazah. Kami terpaksa mengaburkan gambar demi kenyamanan Anda menonton. Jenazah pria tanpa busana ini diketahui berinisial FG yang berusia 35 tahun. Berdasarkan pemeriksaan di lokasi kejadian, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh jenazah. Dari keterangan polisi, FG diduga meninggal dunia akibat kelaparan. Terkait dengan meninggalnya temuan atau temuan maik seorang laki-laki tersebut, diduga karena kelaparan. Karena memang beberapa warga mengatakan tidak pernah melihat di sekitar perkampungan, kemungkinan dia tinggal di hutan, jadi mungkin kelaparan. Namun, Polresni Selatan atau Satreskrim Polresni Selatan tetap melakukan penyelidikan tentang temuan maik tersebut. Tiga hari sebelumnya, pihak keluarga melaporkan FG hilang. Namun saat ditemukan, FG telah meninggal dunia. Karena tidak adanya luka akibat kekerasan, pihak keluarga menerima periswa tersebut sebagai sebuah musibah. Jenazah langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Henrik Yanto, Halawa, Kompas TV, Nia Selatan, Sumatera Utara.